Nomor 13 Tiga benda berbeda dimasukkan ke dalam zat cair seperti pada gambar berikut ini Ya, berdasarkan ilustrasi tersebut perkiraan masa jenis benda dan masa jenis zat cair yang benar adalah Nah, semua benda terapung Artinya nanti Rho zat cair ini yang paling kecil Ya, dan Rho benda, benda satu, benda dua, dan benda tiga Rumusnya seperti ini ya Rho dari benda, ini adalah kita membandingkan antara volume yang tercelup dibanding volume benda Ya, dikali Rho zat cair Jadi, Rho nya benda nanti, oh Rho nya yang paling, yang paling besar ini, zat cair ini paling besar ya Ini, zat cair ini adalah volume yang paling besar nanti Karena ini terapung maka bendanya semuanya volumenya di bawah zat cair Ya, oke, ini yang pertama Yang kedua, kita lihat perbandingannya disini Disini yang terapung ya, volume yang tercelup perbandingannya kecil Jadi, arsirannya ini kalau kita apa, kita kasih garis bantu Ini yang tercelup ini cuma sepertiganya Ya, satu per tiga dari volume Ya, kalau ini Yang tercelup adalah satu per dua dari volume Kurang lebih segitu ya, ini tiga Kalau ini, nah kebalikannya Ini kalau kita kasih garis bantu disini Ya, yang tercelup ini Ini volumenya adalah satu per, eh, dua per tiga Dua per tiganya Dari volume benda Ya, ini volume celupnya Ini VC-nya Ini sama dengan gini Ini VC-nya adalah segini Dan ini V yang tercelup adalah segini Artinya apa? Rho yang paling besar Ini dari benda ya Adalah yang benda tiga Ya, jadi Kalau kita urutkan dari besar ke kecil Yang terbesar pasti Rho-nya Zat Cair Jadi, Rho-nya Zat Cair ini Pasti lebih besar Daripada Rho dari benda tiga dulu Benda tiga Nah, Rho benda tiga ini lebih besar dari Rho benda dua Dan Rho benda dua ini lebih besar dari Rho benda satu Ya Karena Benda satu ini Yang tercelupnya paling sedikit Rho benda satu Nah Jadi, kita melihatnya gitu Masa jenis benda cair ini harus yang paling besar Di antara yang lain Nah, ini Seribu ini lebih besar dari 750 Lebih besar dari 500 Dan lebih besar dari 340 Dan masa jenis benda tiga yang paling besar Di antara benda yang lain 750 Ini 500 Dan 340 Dan masa jenis benda tiga Dua Lebih besar daripada masa jenis benda satu Nah, jawabannya jelas adalah yang A Oke Ini adalah Pembahasan untuk nomor 13 Jadi, ini Tidak dihitung ya Hanya kita hanya banding-bandingkan saja Nah, angka yang saya berikan ini Angka pendekatan saja Ini kira-kira sepertiganya Ini kira-kira setengahnya Ini kira-kira dua per tiganya Seperti itu Baik, ini pembahasan untuk nomor 13 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!